Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah belajar dengan subtema Allah Maha Esa, yaitu Allah Maha Satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan subtema yang kedua, yaitu Allah Maha Pemberi. Mari bersama-sama kita simak untuk materi hari ini. Allah Maha Pemberi. Sebelumnya, Pak Pek akan memberikan suatu gambar. Silakan bisa diamati. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah ada seekor burung yang memberikan makanan kepada anak-anaknya. Burung ini dia akan pergi di pagi hari dan kemudian pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberi makanan kepada burung-burung ini? Iya, benar sekali. Jadi, yang memberikan adalah Allah SWT. Padahal burung itu berada di mana? Di atas pohon, dia terbang. Tapi makanannya ada di bawah. Bisa cacing, bisa ulat, dan lain sebagainya. Tapi, burung-burung ini tetap bisa hidup dan menghidupi anak-anaknya. Karena, karena pemberian dari Allah SWT. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua di situ ada cicak. Ada cicak yang mau makan nyamuk. Perlu kita perhatikan juga bahwa cicak itu tidak punya sayap. Cicak tidak punya sayap, tetapi makanannya adalah nyamuk yang bisa terbang. Memiliki sayap. Nah, ini secara logika kita pikirkan. Susah ya, makanannya bisa terbang. Tetapi, yang mau makan tidak bisa terbang. Nah, inilah kekuasaan Allah SWT memberikan seluruh rezekinya kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Walaupun makanannya bisa terbang, tetap si cicak ini mendapatkan rezeki yang cukup. Atas pemberian siapa? Pemberian penuh subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah dua gambar yang memberikan pengetahuan baru kepada kita. Hazanah baru. Sehingga kita mengetahui bahwa apa-apa yang kita nikmati sekarang, itu adalah pemberian dari Allah SWT. Nah, kemudian ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana anak ayam bernapas di dalam telur? Jadi, kalau ada anak ayam ini belum meletas, belum meletas, kira-kira itu anak ayam yang ada di dalamnya itu bisa bernapas atau tidak. Nah, kalau bisa bernapas, bernapasnya bagaimana caranya? Padahal tertutup rapat. Kalau gambar yang Pak Opik sajikan ini, ini sudah mulai mau menetas. Sudah mau keluar. Nah, kemudian gambar yang kedua, apakah ini menggambarkan cara bernapasnya anak ayam di dalam telurnya? Nah, masih bingung bagaimana cara anak ayam bernapas di dalam telur? Nah, Pak Opik akan menjelaskan. Anak ayam yang masih berada di dalam telur itu juga bernapas dengan menggunakan paru-paru. Anak ayam itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida di dalam telur. Sebenarnya cakang telur itu memiliki pori-pori yang sangat kecil. Melalui pori-pori itulah, oksigen bisa masuk dan karbon dioksida bisa keluar. Nah, oksigen akan masuk melalui pori-pori ke dalam kantong udara. Jadi, kalau kita makan telur, cakangnya dibuka, itu biasanya ada selaput, dan kemudian di bagian atasnya itu ada kayak rongganya, rongganya udaranya. Nah, itu adalah untuk menyimpan apa? Oksigen. Oksigen yang ada di kantong udara itu akan dihirup oleh anak ayam untuk bernapas. Sebagai gantinya, karbon dioksida yang keluar dari paru-paru anak ayam akan memenuhi kantong udara itu. Jadi, bergantian. Nah, inilah bagaimana Allah memberikan rezeki, kenikmatan kepada si anak ayam, walaupun dalam keadaan tertutup, tapi bisa hidup. Kan begitu? Nah, sungguh maha puasanya Allah SWT. Jadi, kita juga harus bersyukur. Kita sampai sekarang diberi kenikmatan sama Allah SWT. Nah, itu adalah permulaan pembelajaran kita mengapa Allah SWT memberi. Maha memberi. Atau disebut Al-Waha. Allah Maha Pemberi. Nah, untuk selanjutnya, Allah SWT memberikan karunia kepada semua makhluknya yang dia kehendaki. Baik itu hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk Allah yang lain. Allah juga memberi tanpa mengharap timbalan, atau tanpa pamprih. Allah SWT memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa pusan. Dan pemberian Allah SWT itu tanpa batas waktu, kapanpun, dan dimanapun makhluk itu berada. Entah itu ada makhluk yang paling kecil, makhluk yang besar, semuanya mendapat pemberian dari Allah SWT. Allah terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah, yang diberi akal, pemikiran, kita juga harus menjadi orang yang suka memberi kepada sesama. Nah, sebagaimana? Hadis Rasulullah SAW Jadi tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi, sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta. Hadis riwayat muslim. Nah, bagaimana bukti atau cara kita meyakini mengakui bahwa Allah SWT itu maha pemberi. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah? Yang pertama, kita sebagai hamba Allah suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikannya itu dengan ikhlas, tanpa pamprih. Tanpa harus meminta imbalan kepada orang yang kita beri. Kemudian ketika kita memberi kepada orang yang lain, poin yang ketiga, itu tanpa disuruh siapapun. Jadi karena memang itu keinginan kita, kesadaran kita. Tanpa harus disuruh sama orang tua kita, atau teman-teman kita, atau tetangga kita. Jadi kita memberi tanpa diminta disuruh. Kemudian berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Tidak usah berlebih-lebihan. Mampunya memberi 100 ribu, ya 100 ribu. Mampunya memberi nasib bungkus, ya nasib bungkus. Jadi tidak harus yang mewah, yang mahal. Yang penting adalah niat kita memberi, meringankan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah itu adalah beberapa bukti, atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah SWT pemberi. Nah begitu teman-teman semua untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk keringan tangan, selalu membantu. Baik sama orang tua, sama hati kita, kakak kita, atau sesama teman-teman kita untuk selalu saling membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca handalah dan doa keperluan ke majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihandika. Asyadu Allah ilaha ilanta. Asyadu gawadu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.